Hai sahabat cantik, welcome to channel aku Lula, aku Myra, hari ini kita akan review skincare dari MS Glow, yaitu deep treatment essence mereka, tapi yang terbaru, yaitu yang salmon DNA. Udah kita pakai selama 3 minggu, so buat kalian yang penasaran sama produk barunya MS Glow, keep on watching. Sebelum kita mulai, kita akan kasih tau kalian our skin type, yaitu aku, combination to with oily ting zone, sama skin problem aku, ada bekas-bekas jerawat, bekas hormonal. Aku juga sebenarnya oily combination skin, cuman at the moment kulit aku lebih ke very dry sekarang, and ada beberapa bekas-bekas jerawat, so itulah skin concernnya. Kita pakai essence ini, of course we're gonna do the steps untuk skincare, pertama itu cuci muka, kita udah cuci muka yang bersih with your favorite cleansing gel, terus untuk netralkan muka, kita akan pakai toner, udah skin already prepped untuk essence-nya. Jadi ini MS Glow Deep Treatment Essence, salmon DNA, mereka sebenarnya udah punya essence yang satu lagi, yang very popular juga, kita done a review on that, kalian mau check it out. Tapi ini formula terbaru mereka, what's different about it is, ada kandungan salmon DNA, targeted buat dull skin, dry skin, dan apalagi aging skin. Deep Treatment Essence with Salmon DNA diperkaya dengan salmon DNA yang mempercepat proses regenerasi kulit, menjaga skin barrier, menghidrasi kulit, memperbaiki tekstur kulit, menyamarkan kerutan, dan melawan penuaan. Selain itu, essence ini juga dilengkapi dengan 5 jenis hyaluronic acid, centella asiatica, 3 jenis ceramide, dan niacinamide, yang bersama bekerja untuk menenangkan kulit. Menyamarkan tampilan pori dan scar, mencerahkan, serta menghaluskan tekstur kulit, sehingga dapatkan kulit cerah, halus, kenyal, dan tampak jauh lebih mudah. 5 Healing Steps by Deep Treatment Essence with Salmon DNA, yang pertama adalah 5 jenis hyaluronic acid, membantu menghidrasi kulit yang lelah pada seluruh lapisan epidermis. 2. Centella asiatica, menenangkan inflamasi pada kulit, dan melembabkan kulit. 3. Ceramide, menguatkan skin barrier, dan menjaga keseimbangan kulit. 4. Niacinamide, memudarkan noda wajah, dan mengurangi tampilan jerawat. Dan yang terakhir, Salmon DNA, menjaga skin barrier, memperbaiki tekstur kulit, mengurangi kerutan halus, kulit menjadi lebih plump, serta menunda penuaan. Oh ya, juga fun fact, katanya DNA Salmon itu memiliki 81-89% struktur yang mirip dengan DNA manusia. Oke, interesting. Jadi ini essence-nya, bagus untuk yang punya skin concerns, seperti dry skin, dull skin, aged skin, dan juga mempunyai sensitive skin, big pores, dan juga acne cone skin. Cocok banget, actually, skin concerns-nya dengan aku at the moment. Karena aku at the moment, lagi ada treatment muka, which membuat mukaku super-super dry. Jadi kulit aku sedang kering banget dan sensitive, makanya sedikit merah. So, sebenarnya produk ini bisa membantu ya, menenangkan kulit. So, ini disarankan untuk sebenarnya dipakai 5-10 tetes ya. Ini teksturnya nggak terlalu kayak air banget, ada sedikit thickness gel-nya sedikit. Aku buat tetes banyak ya? Aku bakal taruh di leher. Ya, aku mukanya kecil sih, jadinya. Biar meresap ke dalam kulit. Aku merasa produknya instantly membuat kulit kalian lebih cerah ya? Iya, dan kinclong gitu. Uh, sangat lembab dan udah mulai peki. Itu aku sukanya serum yang lebih kental. Ya, nggak kayak air. Artinya itu ada beneran, ada nutrients dan vitaminnya di dalamnya. Melembabkan banget. Aku punya kulit itu lagi sangat-sangat sensitive dan very-very dry. Dan pake ini tuh nggak merasa perih sama sekali. Tadi kulit aku merasanya tuh kayak keringnya tuh sampai keberasa, kayak ketarik. Dan pake ini bantu banget melembatkan ya kulit. Dan aku yang kulitnya oily, ini juga pakenya nggak terlalu over oily. Rasanya nyaman banget di kulit. Aku juga merasa produk ini untuk sensitive skin tuh bagus banget. Because ini bantu menenangkan merah-merah. So, kalau kulit kalian banyak merah-merah, gampang merah, karena sensitive, ini bisa menenangkan ya. Ya, kulitnya jadi glowing. Iya. Jadi ini sangat menghidrasi dan melembabkan kulit sih. Very plump. Oke, jadi sebenernya produk ini selain digunakan sebagai essence, ini juga bisa kalian gunakan sebagai masker. So, kalian tinggal tuang produknya ke tisu, leave it on kayak sheet mask. Dan itu kalian bisa menggunakannya sebagai masker. Jadi produknya juga menyerap banget ke dalam kulit kalian. Wow, multi-use. Iya. Juga tuh. Terus setelah pake essence, kalian jangan lupa untuk moisturize. Dan juga during the day, jangan lupa untuk pake sunscreen. So, jadi sepertinya kalian bisa liat, muka kita sangat-sangat glowing. Ya, tadi aku yang kulit kering pun ini membantu banget. So, final thoughts, pengalaman kita gimana? Iya, kita udah pake ini udah selama 2-3 mingguan. What I like about this essence, itu hasilnya instan, udah keliatan. As you can see, tadi abis suci muka, kita skinnya agak dull kan? Tapi abis ini langsung a bit glowy and a bit hydrated. And aku gak sama sekali gak ada iritasi apapun. Kalau buat aku, kita punya skin time much sama yang beda. Jadi kalau buat aku, pengalaman aku pake ini, is that ini sangat-sangat membantu kulit aku lebih calm. Dan juga untuk bekas-bekas jelawat, ngebantu untuk memudarkannya. And also mencerahkan kulit. So, aku suka banget. It didn't break me out juga sama sekali. Dan untuk during the day, gak terlalu tebel juga. Jadi kalau mau pake seharian atau dipake bawah makeup, itu gak akan too oily throughout the day, which I like. Dan sekarang produknya udah langsung meresap ya ke kulit. Ini baru beberapa menit, langsung meresap. Makanya untuk kalian yang mau pake makeup on top of it, bisa langsung pake makeup. Gak bakal terlalu perbeda. Yeah, so itu pengalaman kita. Pake MS Glow Deep Treatment Essence dengan Salmon DNA. Untuk harganya yang very affordable. I'm very impressed with the result. Jadi buat kalian yang lagi nyari essence baru, produk ini menurut kita worth trying. And hope we see you on the next one. Bye, sampai jumpa.